Sulit dipercaya, inilah 9 karomah Syekh Abdul Qadir Jailani Terbang ke udara hingga hidupkan orang mati Ada sejumlah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani yang belum banyak diketahui umat Islam Salah satunya terbang ke udara dan menghidupkan orang mati Benarkah demikian? Oke sahabat Ayah Sigit, inilah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani Yang pertama, menghidupkan orang mati Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati terdapat dalam kitab Munakib Jawahirul Ma'ani Hal ini bermula dalam perdebatan antara orang Nasrani dan orang Islam Soal keagungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa AS Menurut orang Nasrani itu, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati Syekh Abdul Qadir Jailani pun menghidupkan orang mati Meskipun bukan seorang Nabi Suatu saat dihadapan orang Nasrani itu Dia membelah kuburan dan menghidupkan orang mati Seketika orang Nasrani itu takjub dan memutuskan jadi mu'alaf Karomah yang kedua, buah apel yang jatuh dari langit Salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan Abdullah Al-Masali Hal ini bermula ketika Al-Mustanjid, seorang khalifah Habasyah Datang ke rumah Abdul Qadir Jailani untuk meminta nasihat Dia juga meminta buah apel langka di tanah Irak untuk menenteramkan hatinya Melalui tangan Abdul Qadir Jailani, apel itu jatuh dari langit Ketika dia menenggakkan tangannya ke langit dan memohon pada Allah SWT Hanya saja apel untuk khalifah tercium bau busuk, banyak ulat saat dikubat Dedangkan untuk Abdul Qadir Jailani beraroma harum dan manis Rupanya bau busuk itu muncul karena dijamah oleh tangan seorang zolim Dedangkan harum karena dari tangan seorang wali Allah Karomah yang ketiga, menghidupkan hewan yang mati Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menghidupkan hewan yang mati Hal ini terdapat pada kitab Jamiu Karamat Al-Awliya Ketika seekor burung tiba-tiba mati karena kotorannya terkena jubah sang wali saat berwudu Melihat itu, Abdul Qadir Jailani membersihkan jubah dan memberikannya pada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati Dia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati dengan karomahnya Salah satunya adalah menyambungkan kepala burung yang sudah terputus Karomah yang keempat, menaklukan musuh dari jauh Dalam buku Jawahir Al-Atani Ala Lujain Al-Dani Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah menaklukan musuh dari jauh Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut mempunyai kekuatan tersebut dengan kekuatan batinnya yang bisa menangkap seorang dari jauh Kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut memang sulit untuk dipercaya Karomah yang kelima, terbang ke udara Karomah Syekh Abdul Qadir yang sulit dipercaya adalah terbang ke udara Dia mampu melayang-layang di udara tersebut Tak cuma itu, dia juga berdakwah sambil terbang ke angkasa Itulah Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani Lanjut part 2 Tetap stay terus di channel Ayah Sigit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!